BANJIR BANDANG Di lokasi yang terdampak, yakni Desa Turpuk, Desa Janji Martahan, Desa Sampurtoba dan Desa Siparmahan. Sementara itu, mendapat informasi adanya banjir bandang melanda. Kapol Resamosir AKBP Yogi Hardiman langsung memerintahkan jajarannya untuk segera membantu dan mengevakuasi warga. Terdapat 120 orang yang terdampak banjir bandang dievakuasi ke tempat yang aman. Dari informasi yang didapat potret, di Desa Turpuk didapati aliran air deras yang menutup jalan dan jembatan sehingga petugas bersama warga kesulitan melewatinya. Terima kasih telah menonton!